Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore pemirsa, Dumai hari ini pukul 17.00 Indonesia Barat Saudara pasca tertangkapnya tenaga kerja Indonesia atau TKI ilegal Al-Fajambi, para TKI minta rekan yang diduga sebagai tekong untuk dibebaskan TKI yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian Polaris Dumai berjumlah dua orang Data ini didapat setelah proses penyelidikan dilakukan terhadap para TKI dimana dari pengakuan salah seorang TKI bahwa tersangka bernama Badur bukanlah sebagai tekong Dugaan pihak kepolisian bahwa Badur adalah tekong yang dijadikan tersangka dalam kasus ini dibantah oleh para TKI Menurut para TKI, Badur adalah sama seperti yang lainnya ingin mencari kerja di Malaysia Para TKI mengatakan segala pengurusan keberangkatan mulai dari paspor hingga dokumen diurus oleh agen yang bernama Sahril di Kota Jambi Sebelum keberangkatan, Sahril juga sempat mengatakan kepada para TKI bahwa segala surat menyurut untuk pengurusan keberangkatan dan bekerja di Malaysia adalah sah Namun para TKI merasa tertipu, tiba-tiba saja saat kapal akan berangkat Dipanggil oleh kepolisian yang menyatakan bahwa surat dan paspor yang dimiliki atau jalur yang digunakan untuk berangkat sebagai TKI di Malaysia Tidak sah atau tidak lengkap Sehingga puluhan TKI yang berharap dapat mengaisar rezeki di negeri zirian tersebut ditahan Awalnya kami ini rencananya mau ke Malaysia TKI Jadi pas di pelabuhan di kapal peri Setelah kami masuk di sana, kami dipanggil oleh kepersian di sini Yang menyatakan bahwa surat dari pengurusan paspor atau jalurnya itu yang kami miliki ini salah Atau tidak lengkap Yang membawa kami tadi, si Badur, malah dia dikatakan sebagai tekong Padahal dia itu bukan tekong Dia itu, yang apa itu, yang jelas dia bukan tekong lah Dia pun sama dengan kami, ingin bekerja juga di sana, di Malaysia Yang membawa kami ini, yang tekong itu adalah ejen Ejen yang membawa kami itu namanya Syahril Para TKI korban penipun berharap agar rekan mereka yang dijadikan tersangka tersebut segera dilepas Pantauan dari Yau Televisi Jumat pagi, petugas kepolisian pelaras Dumai tengah berupaya untuk segera memulangkan para TKI ke Kota Jambi Jandra Saputra melaporkan Demikian di Mei hari ini pukul 17 Indonesia Barat Nantikan kami di Mei hari ini pukul 18 Indonesia Barat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh